Terakhir, saudara sulitnya jalan menuju makam. Sebuah dusun terpencil di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tidak memiliki akses jalan menuju ke tempat pemakaman umum. Warga pun harus menanduk randa jenazah dengan melewati sawah dan pinggiran rel kereta. Warga dusun Karangkinasi di desa Pasir Kulon, Kabupaten Banyumas, harus menempuh perjalanan panjang untuk menuju tempat pemakaman. Dari video amatir warga, sejumlah orang tampak harus menandu keranda jenazah dengan melewati sawah hingga melintasi pinggir rel kereta api. Pasalnya, dari dusun mereka, tak ada akses jalan menuju tempat pemakaman. Warga bahkan harus menyewa keranda ke dusun dan desa lain karena tidak memiliki keranda dan tempat pemandian jenazah sendiri. Untuk membantu warga, Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dan komunitas jurnalis Se-Banyumas memberikan keranda dan tempat pemandian jenazah bagi warga. Dengan demikian, warga tak perlu lagi meminjam. Kemarin, kalau ada orang meninggal dan sebagainya, kerandanya di mana, Pak? Kemarin-kemarin kami masih meminjam ke desa sebelah, desa Pasir Wetan, dan lewat jalannya itu harus melewati sawah. Walaupun sawah itu dalam kondisi ada tanamannya, tetap harus kami lewati karena itu adalah jalan satunya, jalan yang terdekat untuk menuju ke makam, karena belum ada akses jalannya. Jalan umum menuju ke pemakaman juga akan segera dibangun, karena warga setempat telah mewakafkan tanah sepanjang 200 meter untuk jalan bagi dusun yang dihuni 16 keluarga itu.